Good People, Senin kemarin ada salah satu pertandingan persahabatan yang banyak dinantikan, yaitu antara Dewa Kipas atau Dadang Subur yang viral karena kalahkan Gotham Chess dengan Grandmaster Wanita Irene Karisma Sukandar. Pada laga itu, Dewa Kipas harus menyerah 3-0. Pertarungan antara Grandmaster Irene Karisma Sukandar dan Dadang Subur alias Dewa Kipas yang disiarkan live di kanal Youtube, Deddy Corbusier mendapatkan perhatian publik. Setidaknya lebih dari 1 juta orang menonton secara live dengan total penonton mencapai 12 juta orang. Pada laga persahabatan Senin Sore, Pak Dadang harus mengakui keunggulan GM Irene. Di game pertama, Irene memegang bidak putih. Bertanding dengan waktu 10 menit untuk masing-masing pemain, Irene berhasil buat Dewa Kipas menyerah. Di game kedua, Pak Dadang yang sempat mengimbangi akhirnya buat blunder dan kembali harus akui keunggulan atlet profesional catur Indonesia. Di game ketiga pun, Pak Dadang menyerah dari Irene. Dari permainan yang dilakukan, Pak Dadang terbilang unik karena beberapa langkah pasti tidak langsung dieksekusinya. Hal ini yang juga sempat jadi pertanyaan dari lawannya saat bermain di chess.com. Hadiah 200 juta rupiah didapatkan GM Irene sebagai pemenang. Sementara Pak Dadang mendapatkan hadiah apresiasi sebesar 100 juta rupiah.